Oke kawan-kawan selamat datang kembali di channel Bang Al Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan TNI asli dan tentara gadungan Seperti kita ketahui akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan TNI Hanya untuk modus-modus yang bisa kita ketahui Seperti kita bisa baca di beberapa artikel ada yang bermodus untuk memikat korban atau wanita Kemudian ada yang bermodus untuk memiras uang rakyat Ada juga modus-modus lainnya Kemudian banyak juga warga sipil yang tidak mengetahui bahwa oknum itu adalah tentara gadungan Nah untuk pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membedakan TNI asli dan TNI gadungan Sebelum mulai ke videonya seperti biasa kita intro dulu Untuk cara membedakan TNI asli dan TNI gadungan kita bisa lihat dari faktor yang pertama yaitu faktor di bawah Untuk TNI asli ini selalu memperhatikan cara bicara di depan umum dan tidak terlalu menonjolkan dirinya Atau berkata seperlunya saja jika ditanya oleh masyarakat dia hanya menjawab seperlunya saja dan tidak berlebih-lebihkan Sementara untuk TNI gadungan ini terkesan bicara besar seolah-olah paling gagah dan selalu ingin menonjol di depan umum Atau berkata sesuka hati seperti dia sudah tahu segalanya Itu untuk faktor di bawah kemudian kita masuk ke faktor berikutnya yaitu modus Untuk TNI asli ini tidak memiliki modus terhadap masyarakat Bahkan TNI ini bisa mengayumi masyarakat sesuai dengan Santi aji yang dimiliki oleh TNI yaitu 8 wajib TNI Sementara untuk tentara gadungan ini mereka pasti memiliki modus entah untuk memikat wanita atau menguras harta masyarakat Atau untuk gagah-gagahan dan masih banyak lagi modus dari TNI gadungan ini Jadi untuk modus ini TNI asli mereka tidak mempunyai modus terhadap masyarakat Malah kita menjaga, mengayumi masyarakat Sementara untuk TNI gadungan ini mereka pasti punya modus atau maksud dibalik penampilannya atau merubah identitasnya menjadi seorang TNI Kemudian yang berikutnya yaitu cara berpakaian Untuk TNI asli ini jarang akan menggunakan seragam dinas di luar jam dinas Lebih nyaman menggunakan pakaian biasa saat di luar satuan dan di luar jam dinas Untuk jam dinas ini biasa itu jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu adalah masuk dalam jam dinas Di luar jam dinas itu pasti TNI tidak lebih nyaman menggunakan seragamnya Kemudian untuk TNI gadungan ini kerap memakai seragam kapanpun itu Entah pagi, siang, malam tanpa melihat jam dinas Hal ini dilakukan agar masyarakat yakin kalau dirinya adalah TNI asli Jadi perbedaannya sangat mencolok dari cara berpakaiannya di luar ya Kemudian yang faktor berikutnya itu memiliki KTA yang asli KTA ini adalah kartu tanda anggota Nah TNI asli pasti memiliki KTA atau kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh satuan Tempatnya berdinas lengkap dengan tanda tangan dan sat dan cap satuan Sementara untuk TNI gadungan ini pasti tidak memiliki KTA Oleh karena itu sering beralasan jika dimintai KTA atau identitas kemiliteranya Jadi jika bertemu dengan orang-orang yang sepertinya kita curigai bahwa dia TNI gadungan Mintai saja KTA nya pasti dia tidak akan bisa menunjukkan KTA nya dan banyak alasan Kemudian faktor berikutnya yang kita bisa bedakan yaitu penempatan bed satuan Bed satuan pada seragam dinas untuk TNI asli ini diletakkan sesuai tempatnya dan tidak asal-asalan Untuk kita ketahui bed ini adalah atribut yang dipasang di seragam dinas Entah itu tulisan TNI AD atau TNI AL atau TNI AU Nama kemudian logo satuannya di kiri kanan kemudian pangkatnya Sementara untuk TNI gadungan ini terkadang seragamnya sering salah penempatan Untuk penempatan bednya dan asal-asalan untuk pemakaian brevet dan lain-lain di seragam dinas Itulah faktor berikutnya dari penempatan bed satuan di seragam militer Kemudian untuk seragamnya TNI asli cenderung lebih memiliki lebih dari 3 stel seragam Baik PDL maupun PDH bahkan ada anggota yang memiliki 6-10 seragam ya Sementara untuk TNI gadungan ini seragamnya hanya itu saja dan tidak pernah diganti jika melakukan aksinya Jadi untuk TNI gadungan ini pasti mereka hanya memiliki 1 atau 2 stel baju itu pun tidak pernah diganti selalu dipakai saat keluar Kemudian faktor berikutnya untuk membedakan TNI asli dan gadungan yaitu satuan tempat berdinas Untuk TNI asli ini memiliki satuan tempat berdinas yang nyata dan bisa ditunjukkan melalui KTA nya Sementara untuk TNI gadungan ini jika ditanya satuan sering berubah-rubah dan meyakinkan masyarakat Kalau dirinya adalah benar-benar anggota TNI Nah untuk satuan ini pasti semua TNI memiliki satuan Sementara untuk TNI gadungan ini pasti dia beralasan jika ditanya di mana tempatnya berdinas, di mana tempatnya bekerja Pasti selalu memiliki alasan karena dia tidak berani menjawab Takutnya ketika menjawab, saya dinas disini ada calon korbannya yang punya kenalan disitu Makanya TNI gadungan ini pasti selalu beralasan jika ditanyai tempat untuk berdinas Itulah beberapa cara untuk membedakan mana yang TNI asli dan mana yang TNI gadungan Semoga kita semakin bijak menentukan mana yang TNI asli, mana TNI gadungan Agar tidak kita tidak terjebak seperti kasus-kasus yang di awal tadi Sekian dulu video dari Bang Al Terima kasih dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel Bang Al Ketik di kolom komentar materi apa yang ingin kawan-kawan ketahui akan saya bahas di video-video berikutnya Terima kasih